Terima kasih sudah mau menonton video ini. Sebelum Anda nonton, silakan subscribe channel ini untuk mendukung konten-konten positif dari kami. Jangan lupa pula, follow akun Instagram at serwandimagicvetter. Bismillah, langsung saja teman-teman semua bahwa WA dan Facebook itu memang nanti akan non-encrypted lagi di mana diperjualbelikan data kita. Nah, ini sebenarnya juga berlaku semua aplikasi Facebook merekam data-data kita. Jadi teman-teman silakan masuk ke Facebook lalu Anda klik bagian sini di Facebook Anda ya. Nah, setelah itu Anda boleh nah, cari yang pengaturan dan privacy yang jelasnya bentuknya gear kayak gini kalau pakai bahasa Inggris ada juga itu. Nah, setelah itu klik ini lalu ada pengaturan. Nah, di pengaturan Anda cari ke bawah scrolling sampai menemukan aktivitas di luar Facebook atau off activity Facebook. Jadi dalam bahasa Inggrisnya itu off klik saja yang itu lalu maka muncul kayak gini ini teman-teman semua saya sudah menghapus riwayat-riwayat apa namanya Facebook dengan aktivitas dengan aplikasi lain yang merekam data dan juga merekam jejak kita. Anda klik dulu ini hapus Anda boleh cari tahu saya sudah menghapusnya sejak kemarin. Nah, buat teman-teman kalau sudah menghapus ini maka Anda akan menghapus riwayat-riwayat seperti ini. Sudah terhapus semua. Nah, saya kemarin itu ada banyak sekali sampai mobile banking saya ya semua aplikasi direkam oleh Facebook. Nah, kalau setelah Anda hapus segera ke sini opsi lainnya. Oke, yang munculkan kayak gini nih aktivitas di luar Facebook. Opsi lainnya lalu silahkan klik kelola aktivitas mendatang. Setelah itu Anda lihat muncul kayak gini nah Anda klik kelola aktivitas mendatang lalu nah, lihat muncul ada di sini centangan yang awalnya menyala saya akhirnya sudah matikan kalau begini nyala dia. member ini matikan nah non-aktifkan nah setelah Anda non-aktifkan kayak gini dia sudah aman teman-teman semua ya jadi aktivitas mendatang di luar Facebook sudah aman jadi disinilah teman-teman semua cara untuk menon-aktifkan penggunaan data dari di luar Facebook seperti mobile banking terus juga keyboard ya dan lain-lainnya termasuk Chrome ya Shopee dan juga marketplace lainnya itu akan merekam apa yang sering kita cari dan itu yang mereka tawarkan lewat iklan sponsor mereka di Facebook jadi teman-teman semua biasa akan menemukan status-status mereka yang kayak gini muncul ini ini kayak iklan seperti ini ya nah saya kan senang bahasa Inggris nah secara otomatis dia tahu bahwa memang saya membutuhkan bahasa Inggris nah karena memang saya mengajar bahasa Inggris teman-teman udah tahu mungkin ya nah jadi disini kelihatan terus iklan-iklannya yang lain boleh kita cek tunggu nah kita akan scrolling scrolling ini juga nih baca kilat saya orangnya penulis buku dan senang membaca entahkan apa saya ditawarkan ini apa tujuan baca kilat ini ini karena mereka menyesuaikan apa yang dibutuhkan oleh pengguna contoh lagi saya cari lagi ini saya cari lagi lihat teman-teman semua saya akan scrolling scrolling nah ini ini juga iklan yang dimana tapi tergantung ya kadang juga iklan nyasar nah saya juga dapat tawaran seperti ini ini karena saya sudah non aktifkan dari kemarin maka bisa jadi dia nyasar tidak sesuai dengan market tapi ya saya juga salah satu market sih karena teman-teman juga biasa yang pakai mobil ini penawaran mereka nih ini nasib banyak lagi itulah tujuan facebook membuat yang namanya aplikasi aplikasi tujuan tujuan apa tujuannya kalau bukan menjual data kita data kita ini digunakan untuk mengumpulkan dulu semua anggota membernya ketika sudah banyak ketika sudah kumpul lalu diselipkan dengan sponsor atau iklan itulah tujuan daripada sebuah aplikasi di teknologi seperti teman-teman yang menggunakan misalnya Anda pasti foto dengan KTP Anda itu data base Anda data dasar diri Anda itu sudah direkam lalu Anda belajar juga bagaimana koran terus juga bagaimana televisi radio yang dulunya mungkin tidak ada iklan seperti nonton televisi salah satu acaranya anggaplah hitam putih oleh Dedy Kurbuzier dulu saya ingat sekali waktu pertama kali nonton itu tidak ada iklannya namun makin kesini sekitar sebulan dua bulan makin banyak yang nonton tiba-tiba iklannya mulai muncul sekitar tiga politik lalu setelah itu muncul iklannya sampai lima menit semakin banyak sponsor semakin banyak sponsor ini bukti bahwa bisa jadi bisa jadi orang-orang itu makin banyak yang nonton se-Indonesia nah dari sinilah teman-teman bisa belajar bahwa kita dikumpulkan dulu sebenarnya namanya sesuatu yang gratis tidak ada yang gratis karena the new currency is your data jadi currency terbaru saat ini bukan lagi uang ya tetapi currency saat ini mata uang saat ini adalah data siapa yang menguasai data maka dialah yang memiliki banyak jenis transaksi uang salah satu jenis transaksinya oke teman-teman semua karena sudah waktu subuh disini nah teman-teman semua mari kita laksanakan kewajiban kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati